Sama halnya dengan Bali, Pulau Lombok juga terkenal akan keindahan pantai dan keragaman biota lautnya Bahkan Lombok sekarang semakin dikenal oleh wisatawan karena banyaknya destinasi wisata baru yang dikelola dengan baik oleh penduduk dan pemerintah setempat Berbagai destinasi di pulau seluas hampir 4.800 km persegi ini menawarkan pemandangan alam menakjubkan yang selalu diminati banyak wisatawan Berikut 10 tempat wisata di Lombok yang wajib Anda kunjungi menurut wisata tanah air Tapi sebelum Anda menyaksikan video berikut ini, langkah baiknya Anda pencet tombol like dan subscribe-nya dan jangan lupa isikan komentar di kolom komentarnya ya guys Nomor 1 Di area sekitar 40.000 hektare berdiri koko gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia yaitu Gunung Rinjani Terdapat 2 jalur pendakian resmi untuk mencapai gunung dengan ketinggian 3.762 mdpl ini Kamu dapat memilih jalur senaru di Lombok Utara atau Sembalu di Lombok Timur Gunung Rinjani menawarkan pemandangan luar biasa yang menjadi favorit para wisatawan Mulai dari lereng hingga ke puncak tertingginya yaitu puncak Dewi Anjani Jika Semeru memiliki Ranu Kumbolo di Rinjani ada segara anak loh guys Nomor 2 Salah satu support terbaik untuk mengagumi kemegahan Rinjani tanpa harus mendaki hingga ke puncaknya adalah di Bukit Bergasi Bukit Bergasingan Bukit di sebelah timur Rinjani ini semakin terkenal di kalangan para pendaki maupun wisatawan Bukit Bergasingan berada di Sembalu, Lombok Timur Untuk mencapai bukit ini kamu membutuhkan waktu perjalanan sekitar 4 jam dari kota Mataram Jalur pendakian tak begitu sulit karena kamu akan disediakan ratusan anak tangga yang menuntun ke atas bukit Selain berfoto dengan latar belakang Rinjani yang menjulang pegah Kamu juga bisa menyaksikan kecantikan matahari turbit langsung dari tempat ini loh guys Nomor 3 Pantai Senggigi menjadi ikon sekaligus magnet wisata utama bagi Lombok Pantai Pasir Putih sepanjang 10 km yang membentuk teluk ini berada dekat dari Mataram Anda dapat berkendara menempuh perjalanan sekitar 40 menit saja Ada banyak aktivitas seru yang bisa kamu lakukan disini Sama halnya seperti di Pantai Kuta Bali, di Pantai Senggigi kamu bisa bermain pasir berenang Menyaksikan matahari terbenam hingga snorkeling Untuk melihat pemandangan karang bawah laut yang mengagumkan Jangan lupa untuk mencicipi kuliner khas di sekitar pantai Seperti plecing kangkung dan ayam tali wangnya loh guys Nomor 4 Sudah puas dengan keindahan Pantai Senggigi? Jangan dulu loh guys Kamu harus langsung melanjutkan wisata ke Gili Trawangan Pulau kecil di sekitar Lombok yang terkenal dengan sebutan Gili T ini Memiliki pemandangan laut yang memukau Kamu bisa naik kapal umum dari pelabuhan bangsal Atau sewa speedboot dari Teluk Nare Bagi yang memiliki budget terbatas Kapal umum adalah moda transportasi yang paling tepat Di Gili Trawangan kamu pun bisa melakukan beragam aktivitas seru Salah satunya adalah snorkeling Manjakan mata dengan keindahan bawah laut Berupa berbagai ikan cantik dan terumbu karang berwarna-warni Alternatif lain jika tak ingin bermain air Kamu bisa menjajaki penjual souvenir di sekitar Atau mengepan rambut dengan jasa Yang ditawarkan warga setempat Nomor 5 Gili Meno berada di barat daya Lombok Tepatnya di antara Gili Air dan Gili Trawangan Kamu bisa mengakses pulau kecil ini dengan speedboot dari Bali Atau kapal umum dari Senggigi Selain untuk tempat pelibur Gili Meno cocok dijadikan sebagai tempat restorasi honeymoon Karena suasananya yang tenang dan intim Saat berada di sini Kamu pun bisa berjemur, berenang, dan menyelam di perairan yang jernih Jika tak ingin bermain air Kamu bisa berkunjung ke penangkaran penyuk Untuk melihat para induk menetaskan tukik atau bayi penyunya loh guys Nomor 6 Narmada adalah sebuah kecamatan yang terletak di Lombok Barat Tepatnya di bawah kaki Gunung Rinjani Kawasan ini dikenal wisatawan karena keberadaan Taman Raja Seluas hampir 3 hektare yang cantik Bangunan yang sudah dibangun sejak tahun 1700-an ini Bernama Taman Narmada Taman ini berada di desa Lembuak atau sekitar 10 km di sebelah timur Mataram Di dalamnya terdapat kolam tirta, pemalian air pada zaman dahulu Dan kura yang dibangun sebagai replika dari keagungan Rinjani Tujuannya agar Raja yang sudah sepuh Tak perlu lagi pergi jauh mendaki gunung Untuk melakukan berbagai acara kesucian Taman Narmada cocok dikunjungi untuk kamu yang ingin tahu kehidupan para raja di Lombok pada masa lalu Saat berkunjung ke sini, kamu bisa masuk di sebuah kura yang didalamnya terdapat air suci Kamu pun boleh membasu wajah dan beberapa bagian tumbuh dengan air tersebut loh guys Berada di sebelah selatan Lombok Lombok terdapat tempat wisata yang baru ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan ekonomi prioritas Yaitu Mandalika Dengan panjang garis pantai sekitar 16 km Mandalika menawarkan keindahan alam berupa perbukitan dan pasir yang luar biasa Bagi kamu yang sedang pelesiran di pulau Lombok Tak ada salahnya menyepatkan waktu sekitar 2 jam dari Mataram Untuk menjelajah setiap pantai cantik di Mandalika Jika ingin lebih lama berada di sini Terdapat banyak penghinapan yang bisa kamu sewa loh guys Selain Mangku Sakti, salah satu air terjun eksotis lainnya yang wajib kamu kunjungi adalah air terjun benang kelambu Objek wisata alam ini berada di Aikberi, kelombok tengah yang dapat ditempuh selama 1 jam berkendara dari kota Mataram Air terjun benang kelambu terbagi atas beberapa aliran yang bersebelahan dan jatuh di antara hutan belantara Air terjun ini dinamakan benang kelambu karena air yang mengalir bak benang tipis berukuran kecil Oleh karena itu, gemercik air yang terdengar halus dapat memenangkan jiwa dan raga Destinasi wisata ini cocok untuk kamu yang ingin menyendiri dan melepas penat loh guys Nomor 9 Tak hanya menyuguhkan raga pantai berpasir putih dan bersih loh guys Lombok juga menawarkan pesisir yang istimewa Terdapat satu pantai yang memiliki pasir berwarna merah muda di Lombok Timur bernama Pantai Tamsi Banyak usia tawan mengenal pantai ini dengan sebutan Pink Beach loh guys Pantai Tamsi merupakan salah satu dari dua pantai berwarna merah muda di Indonesia Satu lainnya berada di Pulau Komodo Pantai Merah Muda ini berasal dari serpihan karang yang bercampur dengan pasir pantai Fenomena ini terbilang jarang Bahkan hanya ada terdapat sekitar tujuh pantai berwarna pink saja di dunia loh guys Nomor 10 Pesah Senaru, Kaki Gunung Rinjani, Lombok Utara sekitar 60 km dari pusat kota Mataram Tempat wisata ini masih relatif asli dan memiliki ketinggian sekitar 45 meter Air terjun ini juga dikelilingi oleh pepohonan serta hutan dan berakhir di sebuah kolam sejuk Udara yang segar akan membuat stres lenyap seketika Selain itu, kolam dingin di bawah air terjun tersebut bisa juga dijadikan tempat berenang Pelancong yang hendak menikmati keindahan tempat wisata di Lombok ini sebaiknya menyewa sepeda motor atau mobil dengan sopir di Mataram atau Cakra Negara Karena tidak ada kendaraan umum untuk menuju ke area air terjun Anda bisa membayar penduduk setempat untuk menjadi pemandu dan terdapat tangga yang sengaja dibangun untuk mencapai air terjun tersebut loh guys Nah, itu adalah sebuah tempat wisata di Lombok yang paling banyak dikunjungi Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe-nya Dan jangan lupa isikan komentar di kolom komentar-nya ya guys Terima kasih telah menonton!